Fas bunga yang menghiasi rumah maupun perkantoran dan hotel pada umumnya terbuat dari bahan beton cor maupun bahan plastik. Namun saat ini, fas bunga dari bahan fiberglass mulai banyak digemari oleh masyarakat karena jauh lebih praktis dan modelnya pun sangat bervariasi. Seperti yang dibuat oleh Hari, warga asal dusun Karanganyar, desa Balunglor, kecematan Balungjembar. Usaha yang ia geluti selama 6 tahun ini awalnya sudah berkembang di Jakarta, namun Hari memilih mengembangkan bisnis tersebut di desanya. Hal itu dilakukan agar bisa menyerap tenaga kerja dari warga desa setempat, sehingga perekonomian di daerah asal bisa semakin baik. Harga fas bunga berbahan fiberglass karya tangan kreatif hari sangat bervariasi, mulai harga Rp300.000 hingga Rp1.500.000, disesuaikan dengan ukuran dan model yang diinginkan. Usaha ini sangat menjanjikan bahkan fas bunga berbahan fiberglass mampu tembus pasar luar Jawa. Kalau pasar kita insya Allah se-Indonesia, cuma lebih banyak untuk saat ini lebih banyak di Pulau Sumatera, Palembang, Jambi, ada juga di Kalimantan, Samarindanya, Puntianak juga, terus di Sulawesi itu di Bunehnya, Jawa Tengah, Gerobokan juga ada, Semarang, Lombok, Mataram juga ada. Usaha pembuatan fas bunga fiberglass buatan hari tersebut mampu menjadi produk unggulan desa Balunglor kecamatan Balung Jembar. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jembar 1 TV melaporkan.